Intro Pepaya varieta skalina merupakan pepaya yang sangat digemari oleh masyarakat. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk menanamnya hanya sekedar untuk konsumsi sendiri atau sengaja dijadikan untuk usaha. Hal inilah yang dilakukan oleh Emi Lianti, warga desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muarabliti, Kabupaten Musyrawas, Provinsi Sumatera Selatan. Emi juga menjelaskan lahan miliknya sekitar setengah hektare dan model tersebut ia mencoba menanam pohon pepaya varieta skalina sebanyak 500 batang dengan jarak antar batang sekitar 3 meter. Caranya sebelum penanaman tanahnya diberi pupuk kandang dan pupuk NPK dan ditambah dolomit atau kapur pertanian. Lalu diamkan tanah yang sudah tercampur dengan beberapa pupuk tersebut selama 1-2 minggu. Untuk bibit pepaya varieta skalina, ia memakai bibit dari varieta skalina IPB dibeli secara online. Nah, Pemirsa Harian Pagi Linggopo saat ini sudah bersama kita pemilik dari lahan kebun pepaya jenis kalina ini dengan Ibu Emi. Bu, kita nanam jenis pepaya ini sudah lama? Kalina ini sudah lama, Bu? Ini usia 5 bulan setengah. Ini sudah 5 bulan setengah. Sudah panen kedua. Sudah panen kedua, Bu, ya? Iya. Untuk luas lahan kita ini sendiri berapa, Bu? Setengah hektare lah ini. Setengah hektare, Bu, ya? Kalau setengah hektare, Bu, jumlah pohon yang bisa ditanam itu berapa banyak, Bu? 500 lah. Ini 500 batang lah. 500 batang. Kalau setengah hektare. Kalau setengah hektare. Karena jarak tanamnya ini 3 meter. Oh. Bukan 2 meter setengah. 3 meter, Bu, ya? Karena ini kan lahan sawah. Jadi dengan jarak 3 meter itu, dia tidak terlalu rimbun. Kalau panennya, Bu? Itu umur berapa, Bu? Panen itu, ini di umur 4 bulan setengah kita sudah panen. Mulai berbuah. Mulai memilih. Milih buah. Oh. Jadi umurnya kurang 6 bulan ini. 6 bulan, Bu, ya? Kita sudah panen yang kedua. Kalau durasi panennya itu sendiri, itu berapa lama, Bu? Kalau ini kita masih memakai 4 hari sekali. Nanti kemungkinan kalau sudah produksi semua, 3 hari sekali kita mulai panen. Dalam satu panennya itu berapa, Bu? Dapatnya. Kemarin itu panen yang pertama itu 70 kilo. Dan kemarin itu 200 kilo. Panen kedua. Itu untuk pemasarannya sendiri itu, Bu? Bagaimana, Bu? Kebetulan sudah ada pengepul yang mengambil. Oh. Yang datang ke sini, Bu, ya? Ya, yang datang ke sini. Itu harganya berapa, Bu? Harganya 2.500. Per kilonya. Pepaya varietas kalina itu, jika dilakukan perawatan yang ekstra, bisa bertahan dengan usia tanam sampai 3 tahun. Harga jual pepaya varietas kalina 2.500 rupiah per kilogram. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari Desa Satan Indajaya, Linggopos melaporkan.